Intro Paswa pelampikan dan gelar sidang Kabinet Merah Putih pertama, 109 orang jajaran Menteri dan Wamen mendapat pembekalan. Uniknya, pembekalan dilakukan di Bukit Tidarmagelang, Jawa Tengah. Lokasi para kadet Akademi Militer menjalani pendidikan. Saya sangat mengutamakan kerja sama subyeksi. Untuk itu, dalam waktu dekat, saya akan mengajak saudara-saudara kemarinan di mana kita akan melaksanakan beberapa kali, menambah pembekaan, kemudian kita akan adakan koordinasi-koordinasi di tempat di Magelang, Jawa Tengah, di kawasan Akademi Militer. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan, para menteri dan wakil menteri diminta untuk bersiap. Mereka bahkan telah diminta untuk mengukur baju dan topi untuk digunakan selama pembekalan tersebut. Dari instruksi-instruksi yang disampaikan kepada anggota kabinet, ya kelihatannya memang nuansanya adalah nuansa team building kuat di situ. Dan saya kira memang harus persiapan fisik, karena kita sudah dikirimi setelan untuk pakaian lapangan. Jadi ada pakaian loreng, ada kaos, ada baju seragam, ya menyerpai seragam militer untuk kegiatan-kegiatan di sana. Dan berdasarkan info memang menginapnya itu juga ditenda. Jadi ini sesuatu yang sangat-sangat berbeda, dan rasanya kami antusias untuk mengikuti itu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, ada tiga agenda besar dalam pembekalan tersebut. Salah satunya adalah pemaparan program-program prioritas pemerintahan Prabowo-Hibran. Pertama ya pembekalan tentunya. Yang kedua, di sana beliau akan menjelaskan program-program prioritas pemerintah. Yang kemudian juga beliau akan memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan teknis kepada masing-masing kementerian. Kenapa dikumpulkan jadi satu? Supaya masing-masing dapat saling mengenal satu sama lain. Ini kan belum semua juga saling mengenal dengan jumlah kementerian yang bertambah. Rencana dua hari ini? Dua hari ini. Tanggal apa? Tanggal 25 sampai 27, kurang lebih ya. Dari 48 menteri dan 55 wakil menteri, terdapat 14 orang serikan di dalam kabinet merah putih. Tiga di antaranya memiliki latar belakang profesi sebagai jurnalis. Yang pertama adalah Mutia Hafid yang didapuk menjadi Menteri Komunikasi dan Digital. Jauh sebelum berkarir politik, Mutia merupakan jurnalis di sebuah televisi swasta. Padi saya diundang setengah jam lalu, jadi baru banget diundangnya kemudian datang dan diskusi sedikit terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya. Itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuatkan beliau. Kedua ialah Niluh Enik Ermawati atau sering disapa Niluh Puspa. Sebelum ditunjuk menjadi wakil Menteri Pariwisata, Niluh aktif menjalani profesi sebagai seorang jurnalis dan presenter Kompas TV. Ini karena ini adalah tugas negara yang besar sekali begitu. Dan setelah suami saya dan orang tua saya kemudian mengatakan, kamu bisa, kamu mampu, saya mengatakan oke, saya ambil posisi. Dan yang ketiga adalah politisi Partai Solidaritas Indonesia Ratu Ayu Isyana Bagus Oka. Sebelum dipercaya mengemban tugas sebagai Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Wakil Kepala BKKBN di Kabinet Merah Putih, Isyana Bagus Oka adalah seorang jurnalis salah satu televisi swasta Indonesia. Pembekalan untuk para anggota kabinet menjadi penting. Hal ini diperlukan untuk membangun komunikasi dan koordinasi antar lembaga. Pengamat politik Ujang Komarudin menekankan pentingnya koordinasi antar kelembagaan ini. Kalau jadi menteri itu kan bukan hanya ke atas, bukan hanya ke bawah, tapi bagaimana horizontal hubungan antar kelembagaan itu harus dibangun. Koordinasi, sinergitas itu harus betul-betul dibangun. Di birokrasinya saja misalnya tadi agak sulit. Dirjen, deputi itu agak sulit untuk bekerja sama. Apalagi dengan kementerian lain. Makanya data-data itu selalu berbeda, Pak. Data itu di badan perusahaan statistik seperti apa, di kementerian sosial, makanya data-data itu tidak ada yang akur, tidak ada yang cocok. Nah, oleh karena itu tadi ini menjadi tantangan, walaupun kelihatannya mudah, ya tapi harus betul-betul diseriusu komitmen itu untuk bahwa menteri tadi bekerja sama dengan baik. Apalagi belum lagi persoalan birokrasi. Ini harus ditata kembali bagaimana menjadikan birokrasi di kementerian itu lebih efektif, lebih bekerja untuk kepentingan publik seperti itu. Komposisi kabinet baru dengan harapan dan target-target seru tentu memberi kesempatan rakyat untuk memiliki pemerintahan yang lebih responsif dan berpihak pada kepentingan rakyat. Kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Sampai jumpa di video selanjutnya.